Hai langsung atlet aja nih hei salah abang giginya belum dimasukin truk lama mercedes bagong guys waduh jangan meremehkan kekuatan dari truk bagong guys ini truk kuat ya dan oleh kita langsung ngebut aja temen-temen semuanya kita nanti isi bensin dimana ya lu 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 salah 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 mana sih keluarnya mana pin Halo guys balik lagi bersama aku di Kanada Pratama teman-teman dan welcome back to my channel teman-teman semuanya waduh mantep kali ya dan kali ini kita akan bermain game gts2 lagi teman-teman atau Grand Truck Simulator yang kedua lagi teman-teman dan kali ini kita menggunakan kemarin kita akan udah memakai truk Scania Arcos ya mermedes gen actor terus sekarang kita mencoba menggunakan Mermedes gen LS111436 ya teman-teman karena kita belum mempunyai kendaraan baru jadi kita pakai truk bagong legendaris ini teman-teman aduh mantep kali ya dan masih seperti biasa untuk trailernya sendiri masih menggunakan trailer dari refrigerated semi trailer teman-teman semuanya ya ini adalah trailer berat ya teman-teman ya kita akan coba nih kekuatan dari truk bagong kita apakah sanggup atau tidak guys lalu kita akan pilih lagi mapnya disini kita pakai Argentina aja map Argentina dan di map Argentina ini aku mencoba mencari rute pendek aja guys Argentina btw pendek semua bang oh iya lupa aku bang dan hari kita pakai yang ini aja Delviso menuju ke Tortuguitas dan kita play Taraaa waduh mantap kali ya dan ini dia gameplaynya teman-teman semuanya dan sebelum kita memulai perjalanan kali ini ya ini adalah di pagi hari ya teman-teman jadi kita akan ngecek ngecek dulu nih dari gameplaynya waduh gameplaynya sih Bang kita akan ngecek dulu karena kendaraan kita ini udah lama banget enggak kita gunain apakah masih layak pakai atau enggak gitu guys ya kalau ngelayak pakai ya kan kita harus ada yang mengganti order deal gitu loh teman-teman waduh mantap kali kan untuk baterai kesehatannya ya lumayan ya enggak 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 rusak-rusak banget lah untuk akinya terus differentialnya masih oke masih sehat termasuknya ini kayak gini masih sehat ya temen-temen ya mesin udah kita cek semua lalu yang selanjutnya kita cek body repairing enggak usah sih teman-temen karena enggak ada yang rusak untuk lampu eh enggak usah karena kita perjalanan siang untuk bannya kita lihat dulu nih untuk bannya masih oke semua untuk krimnya juga akhirnya sih aku suka rim yang ini sih untuk pelek ya teman-temannya peleknya aku suka yang ini jadi kita enggak ada yang ganti kemungkinannya orang yang masih sehat ya waduh mantap kali ya dan kita lihat dulu nih di luar nih wow cuaca udah mulai pagi guys waduh ini dia muatan kita wow trailer kita ya temen-temen kita harus cepet-cepet enggak sabar temen-temen ya enggak sabar terakhir kali main ini pakai truk bagong itu kalau enggak salah itu mesinnya udah ganti ya oke staternya masih agak susah ya enggak apa-apa ya temen-temen ya oleh kita maju langsung wuih galak kali ini kayak ngeden banget ya enggak sih iya enggak sih temen-temen aku belum begitu paham nih dan oleh kita langsung atlet aja nih eh salah babang giginya belum dimasukin Oh ya aku lupa guys kita mundurin dulu giginya lalu kita mundur guys ini kecepatannya bisa berapa kalau mundur 5 berarti normal ya kalau kecepatannya pelan banget berarti enggak normal tapi kalau segini ya normal sih temen-temen semuanya Oh ada masalah teman-teman temen-teman ya ternyata aku lupa kalau truk bagong ini yang belakang jengking banget weh yang belakang jengking banget weh jadi kita harus naikin dulu nih suspensi dari trailer kita guys oke kita loncat lihat waduh mantep kali guys lalu kita mundur oke apakah bisa nyambung nyambung ya temen-temen ya waduh mantep kali guys lalu kita lihat map dulu kita lihat map dulu guys kita lihat map dulu ya kan kita matiin dulu karena suaranya berisik banget weh parah kali ya nah untuk mapnya kayak gini kita akan mengambil muatan ke Delvioso Delviso ya sana ya temen-temen lalu mengantarkan ke sini waduh ya ini sih deket ya kalau pakai Mermedes gen yang aktor temen-temen ya dan orang kita langsung aja nggak usah lama-lama Bang oke siap jadi kita nggak usah lama-lama dan kita langsung aja dan sebelum berangkat seperti biasa mari kita satukan hati satukan pikiran kita untuk berdoa dulu ya semoga dilancarkan dalam segala sesuatunya pada hari ini guys dan Tuhan terima kasih Tuhan untuk berkatmu yang luar biasa terhadap hidup kami kami mengucap syukur Tuhan berkati kami Tuhan berkati kehidupan kami Tuhan berkati kesehatan kami Tuhan berkati hubungan kami dengan orang tua dan dengan teman-teman bahkan dengan saudara-saudara kami dan juga orang-orang yang kami kenal dan Tuhan bikin berhasil apapun yang sedang kami kerjakan dan amin alright temen-temen mantep kali ya kita udah berdoa dan kita langsung cus aja dulu kita hidupin staternya dulu temen-temen semuanya waduh hmm suara khasnya ya waduh mantep kali ya untuk bensinnya masih aman temen-temen semuanya dan kita langsung menuju kemuatannya dan BTW uang kita 43.000 hasil kita kerja kemarin ya waduh mantep kali ya alright ini truk bagong masih kuat ya truk lama Mercedes bagong guys waduh jangan meremehkan kekuatan dari truk bagong guys ini truk kuat banget dan juga boros banget hahaha waduh mantep kali nih kita otomatis ini dulu otomatis gas supaya kita juga bisa menikmati dari luar guys wah truk bagong ngangkat trailer gede waduh mantep kali ini guys dan untuk informasi aja temen-temen temen-temen semuanya eh di bulan eh kok di bulan sih di tahun ini ya kita dapat info dari Bang Ega Prasetyo bahwa di tahun ini akan ada tiga game simulator yaitu apa aja nanti kita lihat di kedepannya yang penting ada tiga game simulator jadi ditunggu aja ya buat kalian para pecinta game-game simulator terutama buat subscriber 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 aku waduh ditunggu ya guys ya semoga kita bisa cepat merealisasikan dan cepat rilis ya semoga ya dan kemungkinan ada satu game yang bakal down tapi terpending gara-gara ya gara-gara developernya sendiri sih hehehe developernya katanya sakit jadinya ya kita doain aja semoga di tahun ini lancar-lancar semua untuk game-gamenya ya jadi kita punya gameplay baru ya kan temen-temen mungkin kalian bosen udah ada yang bosen dari game gts2 atau btds ya atau game-game apa yang aku mainkan di YouTube aku waduh ya mungkin kalian bosen dan semoga kita bisa cepat main game baru gitu aku sebenarnya juga pengen main game baru tapi HPnya juga nggak support guys ya semoga bisa cepat ya realisasikan temen-temen semuanya waduh mantap kali ya dan ini dia mantap kali ya truk kita guys wuuu mantap kali guys truk bagong wow mantap guys dan kita belak pelan banget ya kecepatannya 38 km per jam boy hahaha waduh untung ini mapnya map Argentina ya kan temen-temen ya yang aku suka dari oh kita udah offset guys duduknya guys ya ampun udah di belakang kursi supir hahaha parah ya ampun aku nggak tahu guys asli ya udah nggak papa ya nikmatin aja yang penting agak bisa wait bisa lebar gitu loh ya penampilannya waduh mantap kali guys dan mana nih kurang 37 km lagi nih lebih baik kita ngebut deh guys kalau nggak ngebut lama banget ini bakal nih alright menuju 40 km per jam menuju 50 km per jam truk bagong semakin kencang semakin kencang semakin di depan apaan sih bang ya pokoknya itulah guys ya aduh parah kali gabut aku guys asli dan temen-temen seperti biasa ya eee aku lupa menanyakan sesuatu nih kayaknya nih apa kabar guys waduh ya kan lupa kan semoga kalian baik-baik aja dan masih dalam tetap dalam penerimaan Tuhan pastinya dan yang sakit disembuhkan yang berbeban berat di ringankan ya kan temen-temen ya pokoknya enjoy aja menikmati hidup itu enjoy aja guys uh suaranya kencang banget bisa dari luar besok mantap kali kan ini dia truk bagong mantap kali aku suka loh panggil truk bagong gitu waduh asli coy mantep ini dan kita lihat map lagi oke di depan situ kita belok kiri temen-temen semuanya hmm agak ngepot nih agak ngepot nih mantap kali nih alright di depan situ kita belok kiri lalu belok kanan kayak gini guys alright mantap woi ngepot guys woi hampir-hampir aja nabrak dari Gapura ya Gapura gak tuh hampir nabrak dari Gapura masuk ini guys Gapura masuk di garasi garasi gak tuh apa sih namanya nih tempat loadingan kita guys ya kayak gitu guys ya alright kita manjuin dikit lagi wish alright nabrak enggak mantap kita lewat mana nih enaknya nih yaudah kita lewat manut map aja tapi apakah bensin kita atau solar kita cukup ya guys ya cukup gak ya kira-kira semoga aja cukup ya temen-temen semuanya dan mohon maaf kalau suara aku sedikit menggema waduh ini karena aku enggak punya ruangan ya temen-temen ya jadi aku masih biasa ya recording di kantor ya kan jadi ya mohon maklum lah ya dan alright kita langsung ngebut aja temen-temen semuanya kita nanti isi bensin dimana ya lu 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 salah 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 mana sih keluarnya mana pintu keluar Oh itu dia Oh bener-bener ternyata guys pintu keluarnya di sebelah sini oke kita keluar dulu guys ini kenapa pelan banget guys asli kuat nggak ini parah nggak kuat kah wah truk bagong kita nggak kuat kah kita motong jalur guys alright mantap hmm mantap kali guys alright kita belok kanan eh belok kanan belok kiri mantap kali ini ternyata muatan kita sungguh berat guys asli mantap kali ini guys dan kita belok kanan di sini hmm kita ngebut aja ya temen-temen semuanya ini adalah perjuangan dari truk bagong guys ceritanya kayak gitu guys kayak gini ya perjuangan truk bagong mencari nafkah wah untuk sang keluarga wah asik mantap kali guys dan kecepatan 42 km 45 km per jam hmm kalau dilihat dari belakang sih lumayan ya temen-temen ya lumayan bagus ya temen-temen ya trailernya trailernya nggak tuh yang dipuji waduh kayaknya aku harus rajin-rajin untuk grading nih temen-temen ya supaya kita bisa beli truk lagi atau kita besok bisa pakai truk yang lain-lain lagi gitu loh iya kan temen-temen wah paling yang pasti yang kalian cari juga itu ya jadi kualitas dari truk-truknya sendiri truk-truk yang aku miliki temen-temen dengan kecepatan atau kekuatan atau apapun itu ya waduh dan ada temen kita yang kebingungan temen-temen untuk mencari suatu muatan muatan gandeng ya dia tanya tuh kemarin bang aku nggak punya muatan kayak gandeng kayak punya mu mobil gandeng dia bilangnya kayak gitu ya ya besok besok ya untuk baca komentar komentarnya besok lagi temen-temen akan aku bacain lagi dan aku akan membikinkan tutorial juga ya jadi sabar aja ya temen-temen semuanya waduh dan btw temen-temen semuanya thank you for watching sekali lagi aku ucapkan kepada kalian semua yang udah support channel di kanada peratama dari 0 sampai sekarang dan thank you for watching buat kalian semua para penggemar baru aku dan semoga kalian sehat-sehat selalu salam dari magelang waduh mantap kali geng aku cah magelang geng waduh mantap dan apa ya semoga kalian betah ya di channel aku ya temen-temen ya dan thank you banget yang udah subscribe yang udah like yang dan yang udah setia ngomentar dan yang sudah setia memberi informasi-informasi penting guys waduh terimakasih pokoknya buat kalian semua ini nggak satu orang atau nggak dua orang tapi semuanya guys ya yang ikut andil dalam pembangunan channel di kanada peratama waduh mantap dan ini kita jalannya ke kanan guys tapi kuat nggak nih kira-kira nih truk kita nih truk kita kuat nggak nih aduh truk depan tuh malah lama banget kita klakson karena uh rekosonya guys ya ampun rekoso kali guys ini guys untuk naik aja susah payah guys truk ini guys ya ampun ya udah nggak apa-apa kita belok kanan orek belokannya tajem banget ya astaga mantap kali ya oke nggak nabrakan mantap 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 ini nggak mau ke tengah lagi kamera nggak tahu kenapa ya ampun orang kita lanjut perjalanan lagi teman-teman semuanya waduh ada sedikit ngebut yuk sedikit ngebut yuk ngebut yuk ngebut yuk ngebut yuk ngebut yuk yuk mantap yuk ngebut selip bisa nggak yuk ayo selip guys kita salip ayo nggak kuat dong hahaha waduh parah kali nggak kuat guys astaga parah lihat tuh kecepatannya 30 waduh parah kali guys astaga mantap kali tuh bensin kita solar kita ya solar kita juga udah menipis ya ampun parah semoga capek sampai tujuan dengan selamat ini semoga nggak kehabisan bahan bakar dulu guys ya kayak gini dashboardnya guys ya waduh mantap kali guys kita lihat dulu mapnya guys oh nggak usah deng disini juga udah ada 13 km lagi teman-teman semuanya ya semoga kita sampai dengan selamat dan tanpa tabrakan dan tanpa helangan apapun kita klakson dari belakang kita salip guys kita salip kita menyalip guys wow mantap kali hmm kampang hehehe parah kali guys dan kita belok ke kiri ini ya dan kita sudah sampai di tempat tujuan waduh dan akhirnya kita sampai dan selamat guys ya walaupun sedikit terengah-engah menggunakan truk ini guys dan dan terima kasih aku ucapkan untuk kalian semua yang udah support channel di kanada pertama ya sekali lagi aku ucapin terima kasih teman-teman semuanya dan thank you for watching buat kalian semua dan jangan lupa juga untuk subscribe like dan komentar guys jangan lupa ya teman-teman ya dan jangan lupa juga kalau kalian merasa terhibur terhibur ya jangan lupa juga untuk nyalain notifikasi lonceng di youtube kalian waduh mantap kali kan hehehe dan jangan lupa juga untuk bagikan ke teman-teman kalian bahwa disini ada di kanada pertama nih waduh seorang youtuber kecil waduh yang berusaha menjadi youtuber besar waduh amin ya dan semoga di tahun ini kita bisa 5000k waduh 5000 subscriber ya kita doakan dan kita berjuang bersama-sama teman-teman dan gua di kanada pertama undur diri dulu teman-teman dari hadapan kalian semua stay cool and enjoy kalian semua tetap well dude guys and see you in the next video and bye bye selamat menikmati